Bulan November itu emang spesial banget, In People. Soalnya nih, di setiap tanggal 10 November kita peringatin sebagai hari pahlawan. Contohnya nih, kayak ikon di belakang gue ini. Hmm, bersejarah banget kan? Terus nih, definisi pahlawan itu bukan hanya yang berjuang di medan perang aja. Tapi juga ada pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru. So, kalau pahlawan versi In People, siapa? In People, definisi kata pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak loh orang-orang yang memiliki sikap dan sifat kayak gitu. Kalau menilik sejarah, siapa nih pahlawan yang kamu kagumi? Kasih tahu alasannya juga ya. Kalau tokoh idola saya menurut saya, Presiden pertama, Insinyur Soekarno, sekaligus Bapak-Bapak Mata kita. Kenapa? Ya, menginspirasi saya, menginspirasi banget sih. Kalau pahlawan yang saya doain itu Ki Hajar Dewantara, karena dia bisa mendirikan sekolah-sekolah. Terutama di Jakarta itu banyak sekolah-sekolahnya. Soekarno, sih. Kenapa sih, Pak? Ya, karena dia orang yang terutama belajaran, eks-kemerdekaan Indonesia. Uki Hajar Dewantara, sih. Kenal. Karena dia kan menginspirasi pendidikan, dia tuh benar ketiga serangkai juga kan. Kadin Ajang Kartini, kenal. Karena dia menginspirasi banyak wanita untuk lebih maju, sih. Mungkin Soekarno, kali ya. Kenal, Pak. Ya, karena beliau yang memperdekakan negara kita. Soekarno. Kenapa, Pak? Karena dia tuh orangnya baik, adil, dan keluarga aku itu suka banget. Nah, itu kalau pahlawan bangsa. Tapi zaman sekarang banyak tokoh-tokoh yang menghasilkan karya, yang bermanfaat dan bisa kita sebut mereka sebagai idola. Termasuk musisi sampai jagoan-jagoan kayak toko kartun Disney, Marvel, sampai DC Comics. Hadir nih buat kasih tau ke penonton soal misi menyelamatkan dunia. Menurut saya sih, Stan Ronaldo. Karena dari talentanya dia, dari segi kualitas dia, permainannya dia, itu menurut saya sih membuat sebagian masyarakat, sebagian anak muda contohnya, dalam rumenya sepak bola harus meniru bakat juga. Stan Ronaldo. Saya sih lebih dominan ke Iwan Fals ya. Saya dari dulu sama lagu-lagunya, saya suka. Giring ini deh. Giring, Niji. Kenapa? Karena dia selain penyanyi, bisa menginspirasikan juga kan. Mungkin Brizia Jodhi. Kenapa tuh bakat sama Brizia? Karena suaranya bagus, cantik juga. Iwan Fals. Kenapa? Ya karena dari dulu sih suka lagu-lagunya. Memang dari kecil lagunya itu yang jadi hampir sekarang kebawah. BTS. Kenapa kan luar sama BTS? Karena dia tuh lucunya tuh kebangetan banget. Terus gantengnya itu kelewatan. Well, in people, pahlawan itu gak harus mengubah dunia atau melahirkan karya besar aja loh. Tetapi orang dekat kita juga bisa nih disebut pahlawan. Contohnya guru-guru, orang tua, bahkan sampai pengendara ojol yang warawiri di sekitaran kita. Kalau menurut in people, gimana? Ayah saya sendiri sih. Karena sangat menginspirasi sekali sih. Sebagai sosok ayah, menyekolahkan saya. Saya saat ini sama ibu. Dia bisa ngasih segalanya. Ibu. Karena tanpa doa ibu, kita gak mungkin ada sekarang ini. Orang tua sih. Enak. Kalau untuk kayak ayah kan, misalnya kayak main-main superhero dia. Saya mencayang apa kalau ibu, malaikat semuanya itu? Ibu. Benar. Karena kayak malaikat yang percaya aja pahlawan gitu. Kenapa ya? Kalau buat yang jauh mungkin orang tua kali ya. Kalau sekarang ada pacar. Kenapa? Ya mungkin kalau gak ada dia, saya gak bisa menyayangi diri saya sendiri. Orang tua aku. Karena dia itu kayak kalau mamaku udah melahirkan aku. Terus dia tuh bangga banget sama aku. Punya anak kayak gini. Walaupun aku kadang suka, apa namanya, bandel gitu. Terus kalau ayahku tuh kerjanya sih kadang gak ada liburnya. Dia tuh tetap semangat banget. Jadi menurut aku sih orang tua aku yang paling aku sayang. Kalau pahlawan versi gue, ya itu nyokap gue sendiri. Terus nih ada satu toko kartun. Pasti In People pada tau. Ya itu Moana. Dia itu pemberani. Terus jujur terhadap jati dirinya sendiri. Terus nih satu lagi In People. Dia mirip dong sama gue. Iya gak? Oke deh kalau gitu In People. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Kenny Chris. In today, In People's way. Bye-bye. Soalnya nih setiap tanggal 10. Maaf ya. Terus nih definisi pahlawan itu bukan hanya. Nih toko kartun. Pasti In People pada tau. Ya itu Moana. Soalnya tuh dia jujur. Pemberani. Ih idola banget ya. Ngarang. Maaf. Contohnya nih. Maaf Kak. Gak apa-apa. Kalau pahlawan versi gue, ya itu nyokap gue sendiri. Terus. Oh kalau versiin People, gimana sih pahlawan itu? Intip yuk selengkapnya di People's Voice. Maaf salah. Maaf salah. Terima kasih.